Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fili faqihni fiddin wa'alimni at-ta'wil. Robi zidni ilma warzukni fahma. Robi surahli tadri wa yasri amri wa hlul uqdata milisani yafkahu qawli. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Malam ini kita bersama-sama bisa memulai halakoh majelis untuk tadri, surah aduha bersama ustazah kesayangan kita, ustazah Nadarifani. Dan sebelumnya kita memulai, kita mengucapkan Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat, nikmat kutu luang, dan juga kesempatan kita bisa belajar bersama menuntut ilmu ini Masya'Allah. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ud, tabi'ud, tabi'in, serta umat yang mengikutinya hingga akhir zaman, semoga kelak kita diberikan syafaat di yaumil akhir. Alhamdulillah. Baik ustazah, karena waktu juga sudah mundur ya mulainya, anak persilahkan untuk memulai tadi pada malam hari ini. Tafadul ustazah. Alhamdulillah, Masya'Allah. Jazakillahu khayir. Ya, Alhamdulillah iladzi bini'amati tatimus sanihad. Malam hari ini ya, kodorutu wa masyafa'al. Waktu isyaknya agak mundur ya di Bandar Lampung, jadi tadi kita selesaikan dulu salatnya ya, insya'Allah. Baik, umahat wa akhwati fillah. Semoga terus dalam istiqamah dan semangat ya untuk bertara' wal-ilmi dan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran ya. Amin ya Allah. Assalamualaikum. Ya, baik umahat. Untuk rules-nya mungkin ya seperti biasa kita akan membaca dulu tadrib jama'i ya bersama-sama. Lalu kemudian nanti bergantian untuk kita bedah sama-sama ya. Ahkam tajwid dari surah ad-duha ya malam hari ini. Ya, Alhamdulillah. Baik ya, insya'Allah kita tadrib jama'i. Harap dibuka semua mikrofonnya ya untuk kita bisa baca bersama-sama. Nah, usai zain. Baik, kita mulai. A'udhu billahi minash shaytunirrojim. A'udhu billahi minash shaytunirrojim. Boleh sekali lagi tadi sepertinya sinyalnya agak hilang ya. Oh, baiklah. A'udhu billahi minash shaytunirrojim. Bismillahirrohmanirrojim. A'udhu billahi mik часть shaytuna. A'udhu billahi minash shay Boardingai. Boleh sekali ni kijinirrojim. KO subscriptionsiki minash shaytunirrojim. A'udhu billahi minash shaytunirrojim. Sampai jumpa. 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 Yeah. Ya. Sampai jumpa. 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 Iya hati-hati gunahnya disitu ya Silahkan dibedah ininya Ahkam tajwidnya Itu mat apa disitu Aduh wajib mutasil Salamat pagi Salamat pagi Tandam Idhar Halki Betul ya Tafkim Iya Tafkim ya orangnya Masya Allah Muntaz Barakallah Di ayat terakhir kita habiskan bersama Masya Allah Iya Silahkan dibedah Wa'am gunah musyadada Tingkatan gunahnya Akma matahun Maknya matobi'in Karena patah bertemu'ali Dini'atawasud Martirok Rok tebal Tafkim Rok dika Fahadis Fahadis ya Nah Masya Allah Alhamdulillah ya Semuanya sudah kita baca ya Dan sudah kita bedah tadi bersama-sama Alhamdulillah ya Insya Allah untuk yang memiliki PR ya Di beberapa pengucapan huruf Mudah-mudahan Allah mudahkan Dalam keistikamahan ya Untuk menyelami ya Ilmu Al-Quran yang Insya Allah makin luas ya Makin dalam makin luas ya Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan juga Amin Amin Ya baik Umat wa khawatifila mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup Saya mau bertanya Kalau huruf ifa itu Kan yang tipis-tipisnya itu yang tipis Yang lain dari top dan top Posisi Posisi apa tuh bibirnya itu seperti apa Yang mana tuh Kalau selain cup dan top Kan kalau cup dan top Apa tuh Mulutnya terbuka ya Jadi Nah kalau untuk selain itu Posisi bibirnya itu Seperti Rapat Apa terbuka juga gitu Kadang suka Kalau saya suka Ada suara Eng juga Kata Kalau ada yang nyimak saya Seperti itu gitu Kalau ustaz Supaya Eng juga gitu Gimana biar Ada suara Engnya gitu Oh jangan Supaya ada suara Jangan ada Engnya gitu ya Iya betul Misalnya tadi di ayat 8 itu ya Ada ya Jadi bukan ilang Tapi ilang Jadi Seperti lidahnya itu Mengambang di tengah Lidahnya mengambang di tengah Jadi bukan ilan Atau ilang Tapi ilang Langsung bersiap Gimana Lidahnya itu Nggak rapat kan Nggak rapat Nggak rapat Nggak rapat Lidahnya juga Nggak ke bawah Nggak ke atas Di tengah Ilang Jadi seperti Mengambang samar ya Ilang Jadi Nggak Nggak ada ilangnya Bukan ilang Bukan ilan Ilan Bukan ilan Bukan ilang Tapi Ilan Ilan Masih kedengaran ilang ya Masih kedengaran ilang Saya suka kenapa ya Handa lidahnya Lidahnya Umi Jangan Apa Jangan seperti Masuk ke ilang 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 Tapi Tipis dia Dia seperti Di tengah-tengah Mengambang Ilan Tapi Umi bersiap Untuk ke makhroj Yang hurufnya Misalnya disini huruf Jadi kita bersiap Ke makhroj huruf Ilan Fa Ilan Fa Boleh coba Ilang 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 Bukan ilang ya Ilan Fa Langsung Langsung bersiap Ke makhroj huruf Fa Masih Masih sedikit Gak apa-apa Bisa dilatih Umi pelan-pelan Yang penting kita tahu Itunya aja Posisinya Lidahnya Tidak Tidak Lidahnya Seperti Mengambang Tapi Mengambang Tidak 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 Takut Tapi tetap Tidak Salah Tidak 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 Posisi guna Itu Ada yang tebal Ada yang tipis Ya Karena Mengikuti Huruf Sesudahnya Itu Jadi Memang Harus Benar-benar Posisinya Benar-benar Faham Untuk Posisi Hurufnya Semoga Dimudahkan Ya Umiah Ya Seperti yang Tadi Yang awal Tadi Kita sudah Baca Suratnya Tidak Lupa Kita Untuk Mendalami Isi Kandungan Dari Surat Duh Ini Dimana Disini Allah Menyampaikan Sumpahnya Maksudnya Dia Maksudnya Allah Disini Memaparkan Demi Waktu Matahari Sepenggalan Naik Dan Juga Demi Malam Apabila Telah Sunyi Nah Disini Allah Menyampaikan Sumpah Pada Suatu Ayat Berarti Ada Hal Yang Sangat Penting Di Dalam Ayat Ini Demi Dimana Disini Allah Tidak Akan Pernah Meninggalkan Hambanya Yang Bertakwa Kandungannya Disini Dan Juga Disini Allah Menyematkan Kandungan Bahwa Hari Akhirat Itu Akan Lebih Baik Dari Hari Ini Di Dunia Misalnya Kita Menghadapi Keindahan Atau Kebaikan Semua Yang Ada Di Dunia Insya Insya Akhirat Akan Lebih Baik Dan Juga Kandungannya Disini Allah Telah Memberikan Petunjuk Kebenaran Kepada Kita Juga Allah Memberikan Riski Yang Insya Allah Cukup Untuk Kita Banyak Sekali Masya Allah Isi Kandungannya Juga Disini Allah Menyuruh Kita Untuk Menyayangi Anak Anak Yatim Jadi Semoga Kita Bisa Terus Memberikan Perhatian Mungkin Disini Ada Yang Punya Anak Yatim Dan Disitu Allah Sangat Mengutamakan Sekali Untuk Kita Menyayangi Anak Yatim Masya Allah Kandungannya Juga Disini Allah Menyuruh Kita Untuk Menghormati Orang Yang Meminta Minta Dalam Artian Mungkin Mungkin Orang Yang Tidak Berkecukupan Kita Juga Mereka Memiliki Hak Untuk Kita Berikan Jadi Kita Tidak Semenang Menang Memperlakukan Mereka Dan Yang Terakhir Disini Kandungannya Allah Menyuruh Kita Untuk Saling Berbagi Ketika Kita Mendapatkan Nikmat Ya Masya Allah Ya Semoga Apa yang Hari ini Kita Lazimi Apa yang Hari ini Kita Pelajari Allah Memberikan Juga Hidayahnya Dan Juga Barakahnya Untuk Kita Semuanya Ya Um Ya Masya Allah Tabarakallah Baiklah Demikian Pembahasan Kita Malam Hari ini Semoga Kita Semua Dapat Memenambil Hikmah Dari Pembelajaran Ini Amin Ya Romba Anamin Insya Allah Baik Semoga Kita Bisa Dipertemukan Lagi Oleh Allah Di Pekan Depan Ya Waktu Kembalikan Kepada Yang Membuka Majlis Masyukur Alhamdulillah 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 Pada malam Hari ini Sudah Ditunaikan Dengan Bindingan Ustazah Sayang kita Ustazah Dari Hafizullah Semoga Dengan Berkumpulnya Kita Di Majlis Ilmu Ini Allah Memberikan Kepahaman Dan Juga Tambah Berkah Ilmu Kita Ya Dan Juga Menjadi Amal Jariah Untuk Ustazah Ya Ustazah Insya Allah Mohon Maaf Atas Kesalahan Anak Selama Mengawal Halakwa Pada Malam Hari ini Mari Kita Tutup Halakwa Pada Malam Hari ini Dengan Membaca Hamdallah Istiklah Tiga Kali Dari Majlis Alhamdulillah 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 Jazakumullah Khair Umahat Yang Sudah Meluangkan Waktu Dan Bisa Hadir Dalam Tadrib Pada Malam Hari Selamat Beristirahat Sampai Ketemu Lagi Esok Hari Wabilahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.